Intro Assalamualaikum 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 Thanks for answering Kembali lagi ke podcast Bola total Big match Preview Sesuai janji soal keragaman Kalau tadi kita ada fans Chelsea sama Liverpool Ngomongin pertandingannya MU Sekarang kita ada 3 fans MU Yang insya Allah Akan ngomongin Preview Tandingan Liga Champions Antara Chelsea Lawan Galatasaray So kita mulai aja Ada Gunter Pange sama Teo Mulai dari Gunter Leg 1 Satu sama Sang main di Stamper Bridge Who is What's gonna happen? Aku pikir Rupert Pampersi bakal nyetak 2 gol Dan Ehh Chelsea Oh Chelsea Oh kita bicara tentang Chelsea Okay Chelsea Chelsea Aku pikir Chelsea kemarin baru kalah lawan Aston Villa That was a hell of a game I think Galatasaray punya pemain-pemain yang cukup bagus But not good enough We talk about Cosimo Rino And by the way Drogba is going home Alright I think Chelsea bakal menang Dan menang Dengan impressive Impressive Jadi lumayan telak Pange Do you agree with Gunter's assessment? Oh iya 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 Galatasaray menurut gue bakal bikin gol Hmm Bisa sweet kalo bikin gol tuh drop banget sih Drop banget sih Gue yakin bakal di applausein juga Mas Chelsea kan Menurut gue Chelsea Too strong too He defeated He defeated So Dua pandit udah ngebela Chelsea Tio Will you spoil the party Atau Stick with Chelsea juga? Hmm Emu aja misalnya Galatasaray ya Dengan gampang ya Ya kan Chelsea pasti bisa Emu aku main pas-pasnya misalnya Galatasaray atau lagi Chelsea Kapan? Ya pokoknya gak pernah lah Oh pernah Pernah Kodita itu panjang Tapi aku main Emu lagi Oh iya Tapi kalo dibilangnya Chelsea Chelsea Mendy Sanford Bridge juga Ya Kalo misalkan Kecuali kalo misalkan Si Chelsea ngicek Seri kosong-kosong Mereka juga lolos kan Ya Tapi itu bukan Jose Mourinho juga kan Pastinya mereka dari awal All Out Attack Yang gue ya Kayak panggil Seru tuh ngeliat Drop banget nyetak gol Masih ini gak mungkin selebrasi kan Dan gimana reaksi penonton Dan gimana reaksi Gimana reaksi Jose Mourinho juga kan Gimana serunya pertandingan itu Ya tapi gak ada yang bisa ngeliat Serunya Olympiacus Emu yang bisa ngejar 2-0 sih Gue pengen liat Si Mourinho sama Ancinis ya Ya Karena Selalu ceng-ceng Selalu ceng-ceng Karena Kemarin Kata Mourinho Si Mourinho emang bad loser banget sih Si Mourinho tuh bilang Itu Mourinho treble di Intang pake teamnya gue tuh Pake squad gue tuh Pake squad gue tuh Jadi dia juga Kayaknya gak pede sama leher gitu Misalnya Pake squad gue Pake squad gue Ugly scar Ugly color See Drogba Drogba Him coming home ya Kalo lo Mourinho Gimana lo ngeliatin 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 Dedia Drogba Itu sesuatu yang Arsene Wenger Selalu gagal Dari sebuah Tapi kalo lo jadi Jose Mourinho Apa lo ngeliatin Soalnya dia gak punya Lucio sama Walter Samuel Kalo kan dia Well first of all Drogba always about power ya Dulu dia ada sedikit speed But Game was about power Nowadays dia agak tua But Chelsea punya pemain Matic Nema nya Matic Matic, I love this guy This guy is a Orang yang kerja keras banget He does everything the right way Dia kayak pemain-pemain Tipe Jose Mourinho I think Matic Dan David Lewis di belakang Matic bakal matiin Drogba That's what I think Okay Nema nya Matic Ada satu komenternya Gary Neville Dia bilang kalo misalnya John Terry sama Gary Hill Udah tidur atau apa Saat pame Nema nya Matic Would you agree with that assessment? Iya iya Kemarin pas Orang Stonevilla sebenernya Sebenernya dia mainnya bagus Di bukang pertama apa tadi Itu kayak ada satu tackle Gue mau main gitu Itu ada tackle yang mati cembrilian banget gitu Menempat bulat bulu pak Dari hiapnya Tapi Gue rasa kalo main 11-11 gitu ya Kan kemarin pas Chelsea kalah tuh Mereka main 10 orang kan Baru di stretch sama Stonevilla gitu Matic Di depannya Terry sama si Gary Cahill Perfect combination Tiga Menurut gue Itu baru Akhirnya Chelsea punya holding midfielder Tio Nah itu dia Pada awal musim gue memperkirakan Kalo mana Chelsea adalah in that center Di depan back Lampard kan sempet jadi semacam Gelandang yang main dari deep sama Ramirez Yang sebenernya hobinya lari Um.. Do you think Ramirez tuh Gak-gak jadi figur di Tual Tee Rosling ga sih Beneran dulu Beneran dulu Beneran dulu Beneran dulu Beneran dulu Beneran dulu Anyway ke Chelsea atau ke Man City atau ke Arsenal, ya Chelsea tuh, Chelsea tuh Man City. Dia selalu Liverpool. Oh ya, and Liverpool. Enggak, tapi, tapi do you think he's assigning yang merubah Chelsea? Sebelumnya muridnya sempat, apa namanya, eksperimen dia menaruh David Lewis disana, bener gak? Ya, David Lewis disana, jadi pelan yang bertahan, eksperimen macem-macem lah dia sampai namun akhirnya matik yang bisa stabilisasi yang tadi bilang si Pak Ngai bilang di depannya kira-kira sama si John Terry. Dan John Terry juga bukan udah gak muda lagi, ya. Menurut gua, kalau matik, apa namanya, konsisten aja sampai akhir musim dan dia gak cedera aja. Kemungkinan Chelsea bisa juara sih, bisa. Bukan, maksudnya bukan juara, kayak bisa ya, salah satu yang bakal juara lah. Jadi kalian semua memperkirakan Chelsea akan mencapai match ya? Enggak, enggak, enggak. Adakah kamu pikir mereka bisa mencapai Champions League? Objektif, enggak. Gue enggak. 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 Hell no. Oke, hell no. Kata penutup yang sangat konklusif dari Ganter. And that's it untuk podcast Big Match Review kita. We'll see apakah tebakan pandit kita bener atau enggak. The Oh. Terima kasih telah menonton!